Intro Hiu, predator tertinggi pada rantai makanan di samudera. Mereka telah mengarungi lautan sejak 400 juta tahun yang lalu. Manusia adalah super predator, pemakan segalanya. Berabad-abad lamanya, manusia mengandalkan kehidupan liar sebagai sumber makanan utama, termasuk hiu. Intro Tingginya permintaan pasar dunia, terutama Hong Kong telah menyebabkan populasi hiu menurun tajam di seluruh dunia. Sebuah penelitian melaporkan, hampir 73 juta ekor hiu ditangkap setiap tahunnya. Sop sirip hiu sangat diminati oleh kalangan menengah atas di Hong Kong dan China. Pada tahun 2008, setidaknya 5 juta kilogram sirip hiu dari berbagai belahan dunia diserap oleh pasar Hong Kong. Dan Indonesia adalah pengekspor terbesar keempat, setelah Spanyol, Singapura, dan Taiwan. Hiu adalah salah satu binatang purba yang masih bertahan hidup hingga saat ini. Pertumbuhan hiu sangat lambat, namun mampu hidup dalam waktu yang panjang. Mereka menghasilkan anak dalam jumlah sedikit. Lambatnya kemampuan berkembang biak dan tingginya penangkapan, menjadikan mereka sebagai spesies yang terancam punah dalam waktu dekat. Dan aktivitas manusia adalah penyebab utamanya. Hiu adalah sebagai top predator ya. Dia ini adalah sebuah hewan yang menjadi sebenarnya penjaga keseimbangan di laut. Jadi kalau kita melihat di dalam rantai makanan dari mungkin ada ikan-ikan yang kecil, dimakan ikan yang besar. Dan itu nanti akhir-akhirnya itu ujungnya itu ada di ikan hiu ini yang sebagai penjaga keseimbangan ini. Terima kasih telah menonton! Perikanan adalah sektor penting bagi Republik Indonesia. Ikan menjadi salah satu sumber protein utama bagi lebih dari 240 juta penduduk Indonesia. Nelayan di beberapa daerah di Nusantara menjadikan hiu sebagai tangkapan utama. Menurunnya stok hiu di perairan Indonesia diakibatkan penangkapan yang berlebihan. Hal ini semakin didukung oleh tingginya permintaan sirip hiu. Aceh adalah salah satu daerah di Indonesia yang memiliki kekayaan alam berlimpah. Hutan tropis, minyak dan gas, mineral, dan juga sumber daya pesisir dan laut. Keindahan pesisir dan bawah laut Aceh dan Weh menjadi daya tarik utama bagi wisatawan. berlaku. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Di perairan Sabang, hingga saat ini telah teridentifikasi 53 genus karang dan 454 spesies ikan karang. Untuk Aceh, sebenarnya karang ini memegang peranan penting. Secara ekologi, itu pertama dia menjadi tempat berkembang biaknya ikan, tempat makan, dan umumnya ikan-ikan yang hidup di karang itu juga ikan-ikan yang memiliki nilai ekonomis tinggi. Jadi hampir 20 persen nelayan di Aceh itu umumnya adalah nelayan-nelayan yang sangat bergantung sekali dengan karang. Mereka menangkap ikan-ikan yang hidup di karang dan sebagainya. Dan ini otomatis juga berdampak secara ekonomi buat mereka. Setidaknya 20 jenis hiu menjadikan perairan berbatu di Sabang ini sebagai rumah dan tempat untuk berkembang biak. Kita di Aceh ini termasuk salah satu hotspot, hotspot biodiversitas ikan hiu. Kita lihat itu hampir 20 jenis ikan hiu itu ada di Aceh ini. Dan di beberapa kawasan ada beberapa hiu yang menetap. Di pulau Aceh, di antara gugusan pulau karang ini, muajir berenang bersama gelombang menangkap ikan dengan panah. Target utamanya adalah ikan-ikan berukuran sedang dengan berat rata-rata setengah kilogram. Ikan-ikan segar ini nantinya akan dia gunakan sebagai umpan untuk memancing hiu. Ini adalah salah satu cara bagi muajir untuk menekan biaya umpan yang mahal. Muajir tidak menangkap hiu sepanjang tahun. Namun, biasanya pada saat musim barat, di saat ombak besar menerjang perairan ini. Berbagai jenis hiu dengan berbagai ukuran, biasanya didapat oleh muajir. Dan muajir menghadapi berbagai resiko dalam usahanya menangkap hiu. Terima kasih telah menonton! Lampulo, pasar ikan terbesar di bandar Aceh. Kesibukan di sini dimulai dari subuh. Berbagai jenis ikan ekonomis dari perairan Aceh dapat kita temui di sini. Hasil tangkapan muajir pun pada akhirnya akan mendarat di pasar Lampulo ini. Berasakan hasil kajian kami bahwa kegiatan perikanan hiu di Aceh ini sudah berjalan sejak tahun 90-an hingga saat ini. Di mana rata-rata per bulan jumlah sirip hiu yang dijual ke Medan sebanyak 300 hingga 800 kg per bulannya. Kemudian juga konsumsi daging hiu di Aceh sendiri saat ini mencapai kira-kira 1,5 hingga 2 ton perharinya. Kalau daging hiu, kita gunakan untuk makan semua. Untuk makan. Untuk warung. Warung makan ada pakai juga. Rumah anak-anak itu untuk anak-anak sekolah. Pakai juga. Lain tidak ada masalah. Kulitnya, kulit ada kepor juga. Ekornya ada kepor juga. Pakai juga patok kepalanya, dekor juga. Tidak ada yang terbuang kalau dari hiu tidak ada yang terbuang. Di salah satu sudut tempat pendaratan ikan, dapat kita lihat aktivitas nelayan yang menurunkan hiu hasil tangkapan mereka. Jumlahnya saat ini relatif sedikit jika dibandingkan beberapa tahun yang lalu. 90 persen lah turun. Karena sekarangnya kapal sudah sedikit. Tulunya kapal banyak kali lebih dari 50. Kalau di Keraca ini lebih dari 50. Kapal untuk cari hiu. Kalau sekarang mana ada? Paling ada, lima lagi. Sudah ditangkap semua itu. Ditangkap di India, di Myanmar ada juga, di Malaysia ada juga, di Thailand ada juga. Sudah capek lah. Sudah capek. Karena kita sekarang alihkan sama ikan. Hiu merupakan spesies penting yang keberadaannya berfungsi untuk menjaga kelestarian semuanya perikanan di laut. Oleh karena itu, sangat penting bagi kita untuk menjaga kelestarian hiu, agar kelestarian superdaya perikanan kita tetap terjaga. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.